Salam sukses, Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat semua Bersama dengan Bang Munir Kali ini kita uji Hasil load balance Dengan menggunakan mikrotik RB750GR3 Ether 1 ini Sumber internet dari Orbit Star H2 Sama bisa lihat Ada di belakang Dengan menggunakan antena outdoor Dan kita tembak BTS pada jarak Kurang lebih 3,5 km dari sini Ini full bar Kita log pada B1 Kemudian sumber internet yang kedua Ini dari Orbit Max H1 Soeiling B628 Kita log pada B3 Frekuensi 1800 Dan tanpa menggunakan antena outdoor Karena BTS yang kita gunakan BTS yang terdekat BTS di bawah 1 km Kemudian di Ether 3 ini Sengaja kita tempatkan Topologinya sebagai Pemancar Wi-Fi Dengan akses point yang kita gunakan adalah Ruiji EW1200G Pro Oke Kemudian Ether yang ke 4 Ini sumber internet yang ke 3 Menggunakan Orbit Pro H1 Oke Orbit Pro H1 Soeiling B535 Oke Dan ini menggunakan antena outdoor Nah walaupun antenanya pendek saja Itulah Tiga device Yang kita akan uji Orbit Max H1 Sengaja nama Wi-Fi nya kita sudah Hidden Sehingga tidak nampak di sini Kita coba uji yang WDATIMUR KB ini Ini Soeiling atau Orbit Pro H1 Kita uji performanya Oke Kita Oke kita uji yang pertama Untuk sumber internet dari Orbit Pro H1 Jadi ini menembak Bukan menembak tapi Menangkap Menguatkan Sinyal M4D yang terdekat Jadi Orbit Pro H1 Dan Max H1 Ini sama-sama pada 1 BTS Ini download unduhannya hanya 7,13 dan Unggahannya bisa tembus 19 Walaupun Di pingnya lumayan bagus 29 dan jitternya 5 Oke 7,13 Mbps dan 19,8 Mbps Untuk download maupun uploadnya Kita akan pindah ke Orbit Star H2 Dengan nama Wi-Fi Tessel Home Nah ini Tessel Home ini Ini adalah nama Wi-Fi Dan Orbit Star H2 Karena hanya support Satu band frekuensi Oke sudah Sukses terhubung Dan kita coba untuk Menguji performanya Pingnya M40 Jitternya 5ms Dan downloadnya lumayan Tinggi Di Orbit Pro Orbit Star H2 ini Karena BTS yang Sedikit performa baik Di BTS Desa tetangga 3,5 km Dari sini kita menggunakan Antena outdoor 11 meter Tingginya Dengan antena Yagi vertikal Yagi grid vertikal Oke Sahabat 56,1 Mbps Sahabat bisa Lihat 56,1 Mbps Dan 27,5 Mbps Jadi lumayan bagus Nah sekarang kita langsung ke Hasil load balance nya Oke kita uji yang 2,4 GHz dulu Kita sembungkan Ini Sudah pernah Lodging Sehingga Sudah langsung terhubung Ini lodging Menggunakan mikrotik Coba kita buka browser Oke Kita lodging dengan User 1 Dan kita coba Uji langsung Sahabat bisa Lihat 2,4 GHz Dari Hasil load balance Menggunakan Uji EW1200G Pro Dan inilah Performa Download nya Ping nya 46 Guitar 4 Dan download nya Bisa tembus 64 Jadi di 2,4 GHz Sudah mulai ada Peningkatan Yang signifikan 56 Menjadi 64 Dan 30 Menjadi 38 Jadi sudah mulai Rakyat naikkan Di 2,4 GHz Oke Kita coba Uji yang 5 GHz nya Oke Yang MTV 5G Yang MTV 5G Ini adalah nama Wi-Fi dari 5 GHz RWG EW1200G Pro Yang terhubung dengan Mikrotik Sudah terhubung Anda bisa lihat MTV 5G Dan Kita langsung Buka Oke Ini hasil 2,4 nya Kita coba Uji Yang 5 GHz Oke Oke Sahabat bisa lihat Peningkatannya Signifikan Kali ini Di 120 119 119 119 MBPS Jadi Download nya Naik Signifikan Oke Dan upload nya Juga Tetap Ada Kenaikan 37,4 Jadi upload nya Sama dengan 2,4 GHz Yang download nya Yang Meningkat Signifikan Untuk hasil Load Balance Ini Untuk settingan Load Balance 4 ISP 3 ISP Dan 2 ISP Itu sudah ada Pada video sebelumnya Di beberapa video Sudah dicantumkan Sampai kepada Cara membuat Voucher Semoga bermanfaat Dan sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh